Sobat PR mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa menyebut pemanggilan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh KPK Sarat Muatan Politis. Pasalnya, hal itu dilakukan setelah Ketua Umum PKB tersebut dideklarasikan sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Ketua MK Periode 2013-2015 itu mengatakan bahwa penegakan hukum memang wajib dilakukan, namun harus dilakukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Seperti diketahui, pada Kamis 7 September 2023, Cak Imin memenuhi panggilan KPK. Dalam pemeriksaan tersebut, Cak Imin akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi.